Dan sesungguhnya jin yang bodoh diantara kami, jin yang jahil, itu ternyata beraninya dia mengucapkan kalimat yang mengampaui batas terhadap Allah. Ini disifatnya dengan jin-jin yang bodoh. Jin-jin yang bodoh, dengan sebab kebodohannya mereka berani berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini satu-satunya perbuatan melampaui batas. Ada juga jin-jin yang memiliki akidah yang menyimpang. Berarti bukan cuma manusia yang sering berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apalagi di zaman sekarang. Ternyata dari kalangan jin pun sama. Ada yang berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Buktinya apa? Di sini. Ada yang berani mengatakan Allah punya istri, punya anak. Tentunya tidak ada yang mendorong mereka berucap seperti ini kecuali karena apa? Kebodohan. Makanya dikatakan, Orang-orang yang bodoh atau jin-jin yang bodoh yang berkata seperti itu. Terima kasih telah menonton!